...paling lambat 13 Maret mendatang. Ada dua opsi yang akan ditentu terkait kisiru APBD 2015. Yang pertama, jika kedua-dua pihak sepakat, daripada APBD 2015 akan dikeluarkan. Namun jika tidak ada kesepakatan, Pemprov DKI Jakarta meminta persetujuan ke Mendagri untuk menggunakan anggaran belanja DKI tahun 2014. Ini hampir semua proyek itu di-mark up di Jakarta. Baik kita potong. Jadi setelah kita potong, begitu keluar jadi APBD-nya, kok balik lagi gitu loh. Nah makanya saya ada curiga, ini pasti ada yang nggak beres. Kita panggillah BPKP mengaudit. Istilah APBD siluman itu bukan saya loh. Yang ngomongi Pak Mahdiasmu, Wakil Menteri Keuangan sekarang, hasil auditenya berjauh bilang, ini APBD siluman. Nggak dibahas, muncul. Berarti yang bisa dibahas, dikagalin dong. Makanya sejak itu saya membuat sistem e-budgeting versi DKI. Kita bikin sistem budgeting juga, supaya saya ingin tahu siapa yang ngubah, siapa yang ngetik, siapa yang ngilangin, siapa yang nambah. Eh nggak tahu di perubahan. Nggak mau e-budgeting, nyalur lagi. Ya UPS kan masuk di perubahan. Makanya saya lagi suruh investigasi BPKP, saya curiga barang ini udah dirakit, dipasang sebelum proses tender. Udah beli dari Tiongkok sebelum proses tender. Kamu berani nggak beli puluhan barang UPS gede? Siapa ada orang gendeng mau beli UPS 5,8 miliar? Kalau nggak, nggak paham-paham dulu. Tapi saya nggak bisa bicara lebih jelas sampai investigasi BPKP selesai. Nah, terus DPRD juga pintar bilang begini. Itu jangan cuma kritik kami yang 12 triliun ya. Yang 61 triliun itu bisa aja SKPD nyolong. Astaga, sefis ini DPRD. Justru fungsi DPRD ngawasin seluruhnya. Diawasin. Kok cuma ngurusin yang 12T? Nah, itu yang dinamakan pokir. Pokok-pokok pikiran mereka gitu loh. Karena waktu itu DPRD DKI, M. Taufik menilai justru letak kekacauan dengan si domana PBD DKI 2 di dunia.